Kembali lagi di channel Agra and Family Video kali ini kita mau bikin Q&A Oke video kali ini kita mau bikin Q&A Dan ini kisnya Sorak Karena ini tadi kita habis nyumbang Oh nyumbang sih bukan ya kondangan Kita tadi habis kondangan Di acara nikahan teman kita Terus ini makanya pake batik Pake baju kayak gini karena kita habis kondangan Yaudah kita bikin video ini Jadi gak usah lama-lama langsung Mantap Ini ada jarva juga Mereka paling kecil Selamat boy Nah ini At emisuryani Kos underscore 07 Menurut Kak Kristi kebiasaan guru Kak Iksora Dari sejak kecil sampe sekarang yang masih sering dilaku Ini tau apa? Jail Dia tuh ya kalo gak ada wayang Di rumah tuh tuh sepi banget Masnya kayak yaudah normal aja Tapi kalo ada dia tuh rame banget Langsung rame Itu jail semuanya ibu bapak Semuanya dijailin pokoknya Temen-temen yang main ke rumah dijailin Semuanya pokoknya Pokoknya yang pertama dia Dari S sampai SMA SD malah Pasti mereka hafal Jadi kalo kalian bertanya-tanya kok Kak Iksora suka ngeprank ngejailin kamera Udah dari dulu gitu Dari kecil banget dia kayak gitu Cuman dulu kan gak di videokan gitu loh Dulu kan gak didokumentasikan Sekarang kan didokumentasikan Dan super banget Emang jadi lah mas Ayanda Enggak kan? Ad Siti Ramadhani 6344 Kak Iksora waktu kecil sering ngapain sama Kak Krusty Uh banyak Banyak lah Banyak banget Dulu tuh kita tuh Jualan Betul Oh iya kita pernah SD jualan Oh iya Aku Aku gambar Kan aku dulu pintar gambar Pas SD udah pintar gambar 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 Dragon Ball Gambar Digimon Oh iya Digimon Gitu gitu Terus Dia yang jual Eh Dia gandakan Dia gandakan kita jual-jual Aku Aku juga jual di temen-temenku Dia juga jual di temen-temen dia gitu Dan dulu tuh Satu gambar tuh kalo gak salah 50 rupiah 50 rupiah gitu kan 50 Terus ada yang beli Dan ada yang beli Jadi jiwa pedagangnya tuh udah dari SD Dulu aku kelas 2 atau 3 SD Kelas 2 kalo ya Kalo ya 3 Kecil aku masih Kalo dia udah mulai besar Karena selisih 3 tahun ya Selalu kita Kalo tuh Aku kelas 6 aku kelas Berapa ya 4 Aku kelas 4 Seluruh seluruh Berarti aku kelas 3 Dia kelas 6 Dia udah kelas 6 udah besar Aku masih anak kecil Lebihannya gambar doang Dan 50 rupiah Iya Itu udah seneng Aku juga jualan stiker Tapi gak boleh sama mis Aku juga jualan stiker Aku juga Tapi gak boleh sama mis Aku juga Aku jualan juga Oh sama mis Sama mis Dia gak boleh Di sekolah gak boleh jualan Padahal dia tuh udah ini Ini stiker-stiker Kamu juga jualan juga Gak boleh juga Boleh Oh boleh Akuannya gimana perasaan kak krisi kalau Mas Wayan mau nikah sama sama kak Mira karena tuh kita tuh saudara tuh kayak pasangan-pasangan gitu loh kayak aku sama Wayan, terus Aldi sama Doni, Rivan sama Deni jadi udah punya pasangan yang paling deket gitu loh kalau main ya berarti aku mainnya sama Kak Kristi, kalau misalnya Aldi mainnya sama Doni gitu loh dulu tuh biasanya kalau jaman SMA, kita pakai jif, jalan-jalan terus nyanyi-nyanyi terus dateng ke gigs-gigs, konser-konser terus nongkrong-nongkrong aku dulu mainnya sama temen-temen dia, temen-temen SMA dia aku masih kelas 1, dia kelas 3 SMA, kita mainnya bareng gitu nongkrong-nongkrong bareng dan seru banget, sampe sekarang aku tuh kadang kangen gitu kan ke konser-konser gitu jadi ngajaknya Rita sekarang pengantinnya Rita dan Rita tuh juga karakternya tuh gak jauh beda sama aku jadi aku nyambung sama Rita ini aku tuh sebenernya kurang percaya sama Zodiac tapi Rita itu tanggal akhirnya sama persis sama aku, 13 September dan dia tuh karakternya bisa kayak sama persis juga sama aku loh cuma dia cewek, dia cewek ya gitu, dia kayak wayan versi ceweknya gitu loh dia jahilnya, tingkahnya, gak punya malunya, semuanya dan nyambungnya karena aku kan orangnya sebenernya tomboy ya sebenernya, sebenernya gitu, kita ngapain kayak gokil-gokilan, kalo di kamer mungkin kan aja ini padahal aslinya gak gitu sama juga kayak dia versi ceweknya tapi apa lagi? dia juga gak? apa lagi ya? apa lagi? mana? ini aja milenia adik azit hal paling dikangen dari kewayan kalo kewayan sudah di Jakarta biasanya kalo kita tuh jalan berdua kan nonton atau gak nongkrong kita tuh seringnya sama wayan tuh terus kita di mobil tuh nyanyi-nyanyi, teriak-teriak kalo kalian tuh liat wayan nyanyi-nyanyi di mobil yaudah aku kayak gitu tapi tuh kita berdua tuh yang heboh gitu kan ya bener-bener lepas gak ada jahilnya sama sekali dulu aku kalo dia sampe gini aku ngintai lagu favorit aku terus wah ini lagu favoritku mba wah ini lagu favoritku yang bagus sama dia dia kabel-kabel lagu favoritmu yaudah aku inget banget dia bilang kayak gitu sampe jadi lagu apa aku nyanyi itu wah ini lagu favorit aku mau nyanyi lagi gitu-gitu kalo di mobil dan dulu kalo pergi berdua doang dulu karena jarak aku ke Aldi 5 tahun jadinya jauh jadinya gak bisa kayak kalo kita ngajak Aldi tuh masih kekecilan gitu loh sekarang kan aku juga sering sih jalan sama Arli berdua cuman aku gak senyambung kayak aku sama Wayan kan jaraknya terlalu jauh ya jadinya jauh-jauh kalo nanti dia nikah dia berkeluarga nanti kan beda ya yaudah acara keluarga tuh dia kekeluarga kita terus kekeluarga istrinya berarti ini umbung belum menikah emang kapan sih menikah? eh rahasia jadi subar-subarin hashtagnya apa juga? hashtagnya apa? ada itu aja lah apa? apa? apa yang pak kristi paling suka dan sebaliknya? apa? maksudnya aku yang aku eh yang aku suka dari kamu yang kamu suka dari aku sama kita tadi oh yang aku suka tuh dia enak dia curhat terus dia tuh jadi tuh ngasih tau kalo disisi cowok misalnya kita curhat kan gak lain mesti pesanan pacar dulu ya kalo cowok tuh gini mbak kalo cowok tuh pandangannya gini jadi tuh dia tuh luas gitu loh jadi tuh dia kasih masukannya tuh bener-bener positif kadang kan ada orang yang biasanya cuman ngedengerin aja tapi gak bisa ngasih masukan kalo dia tuh bisa aku tuh hahaha 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 jadi tuh aku bisa lepas luas lepas luas lepas semuanya aku ceritain sama dia gitu ada yang bisa aku ceritain ke semuanya pokoknya semua-semuanya lah sama dia kalo aku pulang dari Jakarta pasti langsung curhat dan entah dia bosan atau engga yang penting sama luas bisa cerita sama dia terus bisa ngasih masukan kayak gitu terus bisa diajak gila-gilaan ya kalo Aldi kan orangnya sama kita sebenernya sekeluarga tuh gitu semua cuman kalo sama dia tuh lebih ke nyambung gitu loh gilanya tuh bisa lepas gitu loh hahaha jadi kalo jadi kalo pergi sama Merah Merah selalu bilang gini kak kamu tuh kok kayak mas Sohyan bangun gini gila gitu eh ampun linda maaf ya aku tuh kalo ngomong tergini gak papa kak beneran gak papa mas Sohyan juga gini 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 gak gitu loh ya kalo gila aku dulu kalo pas jaman-jaman masih sekolah SMA gitu-gitu kan, aku kan dulu masih gue tangga di pacar Terus aku tutup kak, ngenalin pacarku Sebelum pacar-pacar ku aku kenalin ke kak Resti Jadinya kayak bisa jadi tempat pacar-pacar ku tuh Ya gitu lah pokoknya tuh larinya tuh ke dia gitu loh Udah berapa aja gitu ya kayak gitu Jadi pacarnya dia tuh curhatnya ke aku Ngobrolnya tuh ke aku Jadi sampe dia putus, dia sampe sekarang Pacar-pacar kamu Sampai sekarang tuh iya udah cerita gitu Masih deket, masih selesai chat-chatan Ya gitu ya Abi Anan sama aku Beda gitu kalau misalnya Aldi, Doni dan lain-lain itu Kalau punya pacar atau gimana Kayak mereka gak pernah yang sengaja dikenalin Kalau aku dulu enggak, malah dia tak aja main sama pacarku Mereka ketemu ngobrol tak aja malah biar kenal, biar ketemu Tapi seru sih Oke, next Sebenernya sih sedih ya Kalau ke NMC Ngerti apalagi loh kalau dia ke Jakarta Ya ampun Aku tuh udah menetap di Jakarta Aku tuh udah menetap di Jakarta Apa yang kamu sih suka dari Mas Wayan dan Kak Meira? Mungkin kalau aku berpasangan sama Meira tuh Kamu tuh apa yang kamu suka kalau aku berpasangan? Kan kamu kan udah menjadi saksi beberapa aku dengan pasangan-pasangan aku yang lain Nah ini kalau sama Meira tuh apa yang kamu suka gitu? Yang aku suka banyak sih Mereka tuh pasangan yang positif Amin Terus Bisa ngajak Wahyan bisa berubah lebih baik karena Meira Amin Merah bisa berubah lebih baik karena si Wayan Alhamdulillah Wahyan dapet Meira tuh kayak Kayak apa ya Tempat sama tutupnya gitu loh Saling melengkapi gitu Kayak mur sama baut Iya Pas gitu ya Bener Gak paku sama tembok kan Gak pas Itu tuh bener-bener pas sama-sama Orang yang Enak Maksudnya gak yang Kan kadang orang Apa sih Kayak emosional gitu ya Mereka berdua tuh enggak Jadi mereka berdua tuh kalau Ada masalah Masalah serumit apapun tuh tuh Bisa diselesaikan dengan Kepala dingin Maksudnya dengan emosi 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 Pake H pake Y Asya 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 Emosi Apalagi aku jadi ngerasa Kan aku punya adek kan cowok semua ya Sama ini tinggalnya Akhir kecil Jangan cowok semua Iya Kayak tomboy Kayak cowok gitu tuh Karena Ibu aku juga tomboy orang Iya betul Terus dapet adek cewek setelah aku Sudah menikah Sudah menikah Jadi tuh Gak ngerasain Pas masih ibu jeng Punya adek cewek gitu loh Belum ngerasain kayak gitu Jadi Malas Punya adek kayak punya anak Kalau sekarang Jadi aku tuh nanggap dia kayak malah anak Bukan adek Adek rasa anak ya Iya gitu Nah terus Adeknya Mayra Aku jadi ngerasa kayak Kok gini tuh punya adek cewek Bisa diajak nyelon Bisa diajak apa bareng Gini bareng Gitu tuh Kayak gini Dengan sifat yang berbeda Kalau aku sama Tita kan Gitu loh Gila gitu loh Iya Gila-gilaan Tita bagian gila-gilaan Iya Kalau sama dia tuh Bener-bener Kak gini Kak gini Kak Jadi kalau aku tamu sama dia tuh Dari ketawa Terus nangis Terus ketawa Nangis Karena kita tuh mewak Jadi orangnya tuh nangisan gitu loh Gembeng gitu ya Gembeng Kalau orang Jawa gembeng Ceng-ceng-ceng Jadi tuh Senang aja sih Oke Sif Itu aja Oke Gak ada Tutup dong Yang tutup suara Aku Oke Oke Yaudah Kayaknya gitu aja Video kita kali ini Karena ini juga udah gelap nih Jadi udah semakin Gak ada cahaya juga Buat kita Makasih udah Buat kalian yang udah nanya Semuanya Semuanya Terus Maaf juga buat kalian yang belum Terjawab pertanyaannya Mungkin bisa kita jawab lagi Di Q&A-Q&A berikutnya So yaudah Apa tuh? Aku mau bikin video sama Mira Ngenyanyi Tapi entah kapan Tungguin aja Pantengin aja di channel ini Jangan lupa subscribe Channelnya Akramen Family Tunggu ke bawah Yang tombol warna merah Subscribe itu Langsung klik aja Lonjangnya juga dihidupin Terus follow juga Instagram Mereka disini ASEAN Iko di lantai Itu aja Oke Bye bye Lepas ketemu lagi Mekos Mekos Iko di lantai